hai oke Halo kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya Api Alif dan kali ini langsung aja sedikit tips kita cek penghasilan YouTube saya dari 2017 memang channel ini tidak begitu aktif dan kontennya masih pakai macam pertama kita untuk ngecek di YouTube tentunya kita harus punya akun akses adsense nya akun adsense saya adalah ini Google Adsense di semua uang masuk atau estimasi pendapatan kita pendapatan kita berada di YouTube bergangguan nih ngilangin lagi rekaman jadi kita akan lihat di bulan Oktober saya mendapatkan enam juta ambil tujuh jutaan kita akan lihat estimasi perjalanan saya di tiga tahun terakhir nah 2017 saya mulai main YouTube sebenarnya mulai masuk di adsense tapi sempat downgrade juga bisa dilihat saldo tahun bulan Maret 2017 itu masih nol tuh 30 April masih 9000 perak Mei masih 14.000 perak dan Juni 2011 masih 21.000 perak jadi kita videonya diganti lihat ya jadi mendapatkan saya masih nol di Maret Maret navel masih 9000 Mei 14.000 Juni 2017 masih 21.000 Juli masih 31.069 ribu di Agustus 2017 September baru mulai naik 200.000 Oktober 2019 masih 378.000 November 2019 masih 479.000 dan 31 Desember 2017 itu masih 669.000 Nah setelah ini saya mengalami kesulitan karena saya salah monetize dan kebijakan YouTube berganti berganti waktu itu saya baru bikin adsense dan saya harus memastikan ada satu konfirmasi konfirmasi nilai transfer jadi saya kira setelah dapat surat dari YouTube ter itu ada kode link yang harus dimasukkan ke adsense saya sudah masukkan lebih awal sebelumnya ternyata untuk yang yang kedua itu kita di transfer di transfer dari YouTube itu senilai kurang dari 1000 perak untuk memasukkan kode verifikasi ulang rekening kita aktif itu hebatnya Google bisa transfer di bawah 1000 perak nah sedangkan saya salah memasukkan kode akhirnya saya don't create dan tidak bisa dimonetize akhirnya saya mengajukan ulang kembali dari 1000 subscriber hingga satu tahun 2018 baru saya mencapai 10.000 subscriber baru dimonetize lagi jadi baru aktif lagi Januari 2018 2018 masih 682.000 dan 2018 masih 727.000 nah ini nih dan Mei Juni Juli masih sama karena akhirnya ke don't create itu lagi dan baru Juni 700 naik Juli 780 Agustus 2018 900 September 1.100.000 dan baru sedih 31 Oktober 2018 baru saya buat gaji dari YouTube yang pertama kali senilai 1.825.000 ya 237 lebih kurangnya seperti itu tepat sekali nilainya akhirnya masuk di November 2016 kecil lagi karena merangkak dari awal kontennya belum terlalu bagus jadi masih dari ngumpulin saldo kecil-kecilan 170.000 372.500 di Januari 2019 akhirnya Februari saya punya gajian lagi diru 2019 1,8 juta jadi tadi 18 sekarang 1,8 airnya Maret saya naik di 2.100.000 April dapat 1.200.000 Mei dapat 2.283.000 nah Juni Juli Juni saya dapat 848.000 hingga Juli 2019 2019 1,4 juta Agustus masih 700.000 dan 30 September 2019 2.124.000 jadi seperti itu teman-teman perjalanan dari YouTube tidak mudah jadi kalian harus bersabar menanti di monetize juga menanti subscriber perjalanannya panjang setelah menanti subscriber tentunya konten-konten kita harus lebih aktif yang lebih bagus lagi dan lebih serius lagi tentunya habis itu tahu kita lihat dulu ya hasilnya tahun 2019 Oktober 21 saya dapat 101 juta 141 November 2 juta 800 dan Desember 2019 1 juta 238.000 Januari saya dapat 101 juta 232.000 Februari turun lagi 475.000 ayahnya saldo Maret itu 1 juta 28.000 nah 3 April 1 juta 280 Mei saya dapat lagi 1 juta 531 Juni sama turun lagi 171 Juli 2020 2020 388 398.000 Agustus 679.400 September 1,3 September 1,4 juta dan Oktober terakhir kemarin 6.875.000 6.875.941 itulah perjalanan saya dalam mulai berkarir di YouTube memang pelan-pelan tapi tidak mudah 3 tahun berkembang di YouTube dengan akun seadanya buat teman-teman bisa jadi pelajaran semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman terus berkarir di dunia YouTube memang tidak mudah tapi kalian bisa terus belajar berbagi sesuatu atau berkarya sekecil apapun itu pasti bernilai yang pasti harus sabar dan terus bekerja jangan takut bayar ilmu itu tidak gratis setidaknya kalian harus buang kuota begitu di teman-teman semoga yang berkreasi memang tidak mudah banyak orang yang putus semangat YouTube bukan cara cepat untuk kaya tapi YouTube bisa memberikan Anda banyak ilmu pelajaran dan tentunya latihan terus-menerus untuk lebih kontennya lebih aktif lagi dan lebih bagus lagi bisa mendalam lagi jadi seperti itu guys jadi ketika daftar adsense kita harus sabar menunggu surat dari Google yang dikirim dari Singapura mungkin hampir satu sampai dua bulan paling cepat juga seminggu dan tentunya sabar dari itu nanti kita masukin kode transaksi itu kita masukin nominal di bawah seribu yang akan ditransferkan ke kekening kita untuk pembayaran selanjutnya bahwa anda sudah diakui sebagai konten kreator YouTube dan tentunya harus taati peraturan upload video-video banyak aturan mulai dari backzone dan lain sebagainya karena itu akan mengurangi nilai jumlah pembayaran nah buat teman-teman yang ingin belajar mari bersama saya gratis tentunya apa yang ingin ditanyakan seputar YouTube yang saya pelajari secara pelan-pelan karena kesibukan saya bukan di YouTube tapi setidaknya YouTube juga bisa memberikan saya ilmu yang banyak dan sepertilah eh konfirmasi saya pengalaman saya di seputar YouTube dan teman-teman bisa lihat akun saya adalah ini eh kok mati wah bagus bagi seserit kamu saya adalah api alief api alief eh tidak ada nih akunnya kita bisa lihat di sini di loko di loko di akun saya ada di WhatsApp abis alief nah ini api alief jadi kalian bisa klik like komentar dan subscribe dan kalian bisa tanya-tanya di komentar seputar tentang YouTube nah maaf ada suara suara yang tidak menyenangkan seperti itu guys terus prokreasi agar tentunya anda bisa mempelajari seputar YouTube terima kasih banyak dan semoga bermanfaat bisschen ini tapi sayuran itu selamat menikmati